Saya Sintia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyayangkan tindakan pembubaran diskusi Refli Harun beberapa waktu lalu. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mengecam, mengutuk secara tegas pembubaran diskusi Refli Harun di Kemang. Bahwa kebebasan berdemokrasi mengemukakan pendapat yang sudah diperjuangkan ternyata dapat dinihilkan dalam waktu singkat. Arteria berharap Kapolri dapat menindak tegas dan menuntaskan kasus ini. Kita mengecam, mengutuk secara tegas bahwa kebebasan demokrasi mengemukakan pendapat yang sudah kita perjuangkan dengan darah dan air mata ternyata bisa dinihilkan dalam beberapa waktu yang begitu singkatnya. Kami mohon kepada Pak Kapolri untuk bisa menindak tegas tanpa alasan apapun dan memberikan sanksi yang tegas karena ini adalah Presiden buruk. Sebelumnya polisi menetapkan dua tersangka pelaku perusahaan di acara diskusi yang digelar forum tanah air di Kemang, Jakarta Selatan. Polisi menangkap lima orang terkait kasus perusahaan dan pembubaran yang memiliki peran masing-masing. Dua orang ditetapkan menjadi tersangka karena terbukti melakukan penganiayaan kepada sekuriti hotel dan melakukan perusahaan di acara diskusi yang digelar forum tanah air di Kemang, Jakarta Selatan. Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif perusahaan, penganiayaan, dan pembubaran diskusi ini. Polisi juga akan melakukan investigasi internal para petugas yang bertugas saat aksi terjadi. Kami perlu menyampaikan rilis dari hasil pendalaman, bukti-bukti kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di lapangan, kemudian dari rekod CCTV dan juga beberapa tayangan video yang sudah beredar di media sosial, kami berhasil mengamankan lima orang yang terindikasi sebagai pelaku. Kemudian juga Polda Metro Jaya akan mendalami motif dan para penggerak kelompok masa ini. Kami juga melakukan investigasi secara internal terhadap para petugas poli yang bertugas mengamankan pada saat aksi unjur asa berlangsung. Terima kasih telah menonton!